Wow masalah utama dari Jingyuan adalah energi ini sebabnya gue sih pakai Tingyun enggak pakai bronya kan sepakai dua support untuk hypercarrier bronya juga tinggung digabungkan dengan jinguan satunya adalah hilar atau tanker ke silter kalian boleh tapi kalau misalnya kita bandingkan kegunaan dari bronya dan juga ingin gue lebih milih tinggi karena tinggi sini kakek attack bisa ngasih energi juga ini sangat penting banget dia enggak boros skill point di Cuma ngasih bab sekali kalau lihat di sini bab dari sitting Yun di sini dia ya tiga giliran itu udah cukup banget disitu di sini kalian enggak usah pergiliran langsung pakai skillnya sitting enggak usah tunggu habis dulu buat kalian pakai dan itu lebih hemat skill point ketimbang bronya bronya kayak harus pakai skill ya terus karena agar si jingyuan bisa naik terus tahu bisa kalian pakai keduanya untuk hypercarrier jadi debes utama dari si jingyuan itu ada dari latihan lorna dia di sini maka selihat gua sih pakai bronya lagi kan nah bro ini bisa ngangkat dia kayak gini ini akan dibawa dan kalian pakai bisa pakai skill tinggi lagi dan maksimal stek dari like Lord adalah 10 disini ikan nah jadi lebih kok disini misalkan jadi pas 10-10 stek demi sejauh lebih sakit ketimbang kalau misalkan cuman 8-6 disitu Nah kalau lihat ini gua pakai skillnya tinggiun buat mingkatkan energi jadi kalian harus lebih sering ultimate untuk jingyuan nya biar like Lordnya gitu gampang dapat stek skill yang tinggi sangat menarik banget dan sangat berguna untuk jingyuan yang pertama dia akan bakal tingkat ke atek yang kedua ada damage tambahan untuk lain damage tergantung dari 28% atau lebih ya ini level 5 untuk satu kali dan benedik sini ini berlangsung tiga giliran jadi kalian sebenarnya enggak harus setiap giliran itu nge-spamming skillnya si pingyuan kalian boleh tiga kali giliran baru pakai lagi kecuali kalian mungkin skill poinnya udah Max enggak tahu buat ngapain kan saya lempar aja di metanya ini bagus banget bisa nama energi 50 ini ingin jadi untuk attack dan juga energi ini sangat-sangat bagus banget untuk jingyuan bro ini sendiri akan meningkatkan action dan juga untuk demestinya jadi dia akan naikin jingyuan nya dibawah dinaikin langsung ke atas jadi sebelum like Lordnya jalan jingyuan dulu karena bro ini naikin disitu nah utuh jadi bakal dengan attack dan juga untuk critical damage disini untuk dua support ini boleh kalian kompokan sama jingyuan itu untuk hypercarry nah kalau bisa kalian kayak gini kalian harus pakai satu healer yang bisa ngangkat harus bener-bener kencang banget silahkan kalau enggak pada mati semua karena kalian sih enggak punya shield atau tanker kalau misalkan punya Gepard boleh pakai Gepard Gepard tapi kalian harus modalin landau landau itu adalah satu light cone yang membuat kalian tuh lebih sering diserang ini landau nya landau choice dimana kalau misalkan pakai kalian lebih sering diserang kesempatannya jauh lebih tinggi kayak kalian pakai taunting itu tapi enggak segila taunting nah disini kan saya lihat untuk jingyuan nya E0 alias Eidolon 0 nah dikombokan dengan beberapa Eidolon yang udah S5 atau S1 S5 atau apa itu itu super apa sih meh gua nggak terlalu hafal ini superimpose ya ini superimpose atau lebih tepat kita harus coba upgrade aja disitu jadi kalau misalkan dikombokan sama bifadon S5 itu di misalnya sekitaran 411 623 damage kalau pakai satunya itu beda 80ribuan itu 334.000 disini nah kalau misalkan pakai today is another peaceful day di bintang empat kan selihat warna yang ini warna kuning ini bintang lima ini dia misalnya 296 bertop the self ini layaknya si hertha 287 ini kenapa nih bagus karena tergantung Max energi kalian ini dengan catatan adalah kalian punya pingyun kalau misalkan punya tingyun kalian bisa manfaatkan like on today is another peaceful day karena energi dia tuh bakal terus tiap jadi energi itu bakal terus hampir terus full ada step biar mungkin bisa full jadi untuk dia bisa bakal selalu maksimal ini 0,4 dikali ayah jingguan itu 130 dikali ayah dengan 0,4 54% damage Inggris nah tapi kalau misalnya ini kalau darah musuh dibawah 50% dia bisa ngangkat banget sen ditambah 48% ini untuk maksimal superimpose 5 ya jadi 48 kali 2 itu bisa 96% full up attack naik untuk lighting Lord nya dia nah lalu kenapa bintang lima naik on the million ini jelek untuk dia karena kalian harus nge-brick dan juga tergantung seberapa banyak musuh di field kalau misalnya musuh ada lima berarti kalian akan dapat 15 kali lima berarti sekitaran 75% kalau misalnya kalian nge-brick ada dm tambahan dm still increase dan 50% satu giliran jadi ini agak susah soalnya kalau saya kalian lagi di lawan boss like on ini bakal kurang guna tapi kalau untuk farming dimana monster banyak banyak Oke ini ini sengah target yang sini nah itu areanya nah kalian lihat bivor dan gede ini juga ini juga jadi anak on the million di memang enggak enggak terlalu guna bahkan di seriusnya sepuluh enggak enggak terlalu ya e-dolong nya kasih perbandingan ayah dolons ini untuk en6 ya e-dolong 6 jingyuan di kombo sama bivor dan S5 itu demesnya bisa satu jutaan jadi ayah e-dolong bakal op banget sih untuk untuk reliknya silakan pakai empat siling tander kenapa pakai empat siling tander kalau saya baca di saat efek siling tander dua pisahnya itu meningkatkan lagi demi 10% tapi yang paling oke adalah empat pisahnya jingyuan akan sering pakai skill kalau dia enggak pakai skill dan nggak bakal bisa nge-stacking like Lordnya kalau misalnya lihat di sini setiap kali dia nge-skill nambah action laki-lord 2 ultimate itu nampak hijau Nah untuk planar dan juga Rob pakai Inel Salasoto ini udah paling optimal banget please pakai ini aja kenapa pakai ketika krisis kalian di atas 50% disini ultimate dan juga follow up atk kalian inggris 15% nah sedangkan jingyuan kan bergantung pada ultimate dan juga follow up atk dia alis lagi luar kalian butuh ini critical damage itu paling utama jadi kalian harus meningkatkan critical damage dulu ketika kalian cari minimal 50% ini gua masih ngasal aja karena memang gua belum farmi relic mungkin nanti kalau misalnya TL50 akan cari itu relicnya jadi silahkan cari critical damage right terakhir bisa cari attacknya dia lalu untuk kakinya kakinya seranggot mungkin cari speed kali ya kalau misalkan main sama bro nya kalian butuh speed bisa boleh cari speed kalau misalkan cuma pakai tingin cari atk aja lalu untuk tresnya ini jangan sampai kalian salah update yang pertama awal-awal yang yang pertama yang harus kalian upgrade adalah untuk talennya dia dulu karena ekstrip ini harus kalian naikin dulu karena akan membuat laki-laki makin sakit lalu kalian boleh ambil bonus abilitinya ini ambil dulu untuk batal ya batal itu bakal ningkatin critical damage nya dia 25% ya selama actionnya si laki-laki di atas 6 lalu ini juga boleh savan forvidence itu bakal ningkat ke energi kalian pas masuk ini kalian bisa langsung ultimate kalau misalkan kombo sama tingjun setelah pakai skill kira-kira akan naik 10% nah ini bagus banget boleh kaya ningkatkan ultimatinya dia ini skillnya dia boleh skillnya dia atau ultimatinya basic eteknya enggak terlalu guna basic eteknya itu enggak nambah lagu ngortek soalnya semuanya e-dolong minimal S1 lah kalau misalkan dapat ya S1 dao optimal banget karena ketika lagu retek damage multiplayer sama enemy itu akan increase sampai 25% kalau misalkan bisa dapat enak boleh aja tapi kesehatan udah cukup sih sebenarnya Nah untuk di-forgoten hold juga lumayan oke tapi kalian kalau bisa pakai support ya Nah gue sih nggak pakai suka karena sekalian aja untuk kelarin ya silahkan pakai tingjun atau masa apa-apa nya pakai Asta lah biar kalian punya box bisa metek Hai Ismail sangat-sangat lumayan banget untuk jingguan disini tapi yang jadi masalah adalah kalian harus bisa fullstack alias minimal 88 steklah jadi biar si jinggu itu bisa full-damage kode enggak full-damage salah susah kamu masih sedihkan kalian atau kalau해야esti oke engan engan tengah udah FIRST udah tu Terima kasih telah menonton 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 Ik total terus gua silang usalnya tuh Wow hohohoh Leket deh nge-break langsung 40% lebih gila enggak gitu untuk sedikit tips aja untuk jinggulan jadi kalau misalkan yang mungkin dia bisa kurang silakan upgrade silakan cari relik untuk tandarnya atau lightning 4 biji itu biar dia lebih apalagi disimulasi silahkan pakai lesson kalau saya mau tapi masih lebih oke pakai dehansi biar lebih cepat dan di forgotten hall boleh juga kalau misalnya kalian butuh saran area yang dimana setiap kali giliran tuh dia sumon kroconya banyak itu kan sepakai jinggwan disitu dan dia bakal sekali nusuk pakai lagi waktu bakal rata biasanya musik 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 musik